Pelatih Persik Kediri Javier Roca, meminta maaf timnya dikalahkan Persebaya Surabaya 1-0, dalam pertandingan yang dikelar di Stadion Iwayan Dipta, Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022. Menurut Javier Roca, anak asuhnya sudah bermain dengan semangat tinggi, saat hadapi Persebaya Surabaya. Hal ini terbukti di mana Persik Kediri baru dibobol oleh Thais Marukawa menit 77. Meskipun pada akhirnya menyerah dengan skor 1-0. Pelatih asal Cili ini ingin fokus pada pertandingan selanjutnya, untuk perbaiki permainan dalam sisa 4 laga terakhir. Javier Roca menjelaskan jika dalam pertandingan lawan Persebaya ada salah satu evaluasi yang diperbaiki, yakni faktor finishing, di mana Persik Kediri punya dua peluang emas yang nyaris menjebol gawang Persebaya Surabaya. Terima kasih. 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 Terima kasih.